Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Jumgering Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi 4A Permasalahannya ini tidak ada sinyal Kan coba saya pasangi kartu saya sendiri Ini ada 2 kartu, 1 Telkomsel punya user, yang 1 Indosat punya saya sendiri Kartu terbaca dan masih belum ada sinyal Yang pertama kita cek email dulu, email harus ada Bintang pager 06 Pager, email ada, kemudian kita cek di pengaturan Tentang ponsel, harus ada baseband alias tertulis versi pita basis Ini ada, email ada, baseband ada Untuk para teknisi yang sudah senior pasti tidak asing lagi dengan permasalahan tidak ada sinyal Untuk Redmi 4A biasanya itu rusak di bagian ICWTR Ini sudah saya siapkan ICWTRnya Serinya WTR 2965 Ini saya punya 4 piece ICWTR Kita lihat dulu disini Antenanya bekas pernah dijemper Ini bekas solderan Aduh ini pernah lepas Kan coba kita perbaiki dulu Oh ini antenanya Terbawah Antenanya di PCB ini lepas Terbawah Akan coba kita pasang disini Seperti ini posisinya Terbawah Terima kasih. Terima kasih. Antena di PCB lepas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih panggilan darurat. Tidak ada lain. Oh, Indosat Toredo sudah keluar. Wah. Indosat sama Telkomsel sudah keluar sinyalnya ya. Sudah muncul H+. Coba kita cek yang Telkomsel dulu. Telkomsel kita cek. Ya, bisa untuk cek polisan. Di ruang tempat saya servis memang sinyalnya agak susah ya. Tapi ini sudah muncul. Tapi ini sudah muncul. 4G Indosat juga sudah muncul. Oke, ini WhatsApp sudah masuk. Banyak sekali ini WhatsApp masuk barusan. Berarti ini sinyal sudah normal. Belum sempat. Belum sempat kita ganti ICWTR. Ternyata rusaknya hanya di bagian antena. Antena ini ya. Tadi yang di bagian PCB itu ikut terangkat. Kas lepas, disolder, tidak di blower. Sehingga dia lepas lagi. Sehingga sinyalnya jadi hilang. Dan sekarang sudah normal kembali. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam soldermanas. Mantap.